Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kembali kita menguji Allah SWT Dengan izin Allah SWT Kita kembali bersuah dalam program Tasin Pekanan Alhamdulillah Bismillah Dengan izin Allah SWT Memberikan kemudahan kesempatan Juga kesempatan kali ini kepada Ustazah Oktaviani Kelapanan waktu serta nikmat-nikmat yang lain Dan saat ini kita sudah bersama Ustazah Oktaviani Baik rumah hati saya langsung aja untuk menyapa Ustazah kita Apa kabar Ustazah Oktaviani? Alhamdulillah Dimana kabarnya Umahat sekalian? Alhamdulillah dikoyri saja Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Semoga Ustazah dan juga keluarga Senantiasa dijaga kesehatannya Oleh Allah SWT Amin ya roba alami Baik rumah hati dimanapun Anda berada Langsung aja saya persilahkan Ustazah Oktaviani Barakulofi kunah kepada Anda semua Selamat belajar Dan langsung saja kita persilahkan Ustazah Untuk membuka mukadimah Dan menyampaikan materinya Saya fadar Ustazah Wa min sayyati a'malina Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla Wa anka tajm'alul hadna idha shikta sahla Allahumma anfa'ana bima anlamtana Wa alimna ma yanfa'una Wazidina ilma Rabbi surah li sodari Wa yasirli amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Rabbi jidin ilma Warazukani fahma Alhamdulillah Iladhi binikmatihi tatumus salihat Segala puji hanyalah milik Allah SWT Karena dengan kenikmatan darinya lah Maka menjadi sempurna semua amal dan kebaikan Salawat teriring salam Tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada para keluarga beliau Kepada para sahabat-sahabat beliau Kepada para tabi'in Tabi'u tabi'in Serta orang-orang yang tetap sikoh Di jalan sunnahnya hingga yaumil akhir Baiklah umatilah Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Kita buka majlis ini Dengan mengucap lafat basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kabarnya ini tadi Umahat Sudah bertambah belum kesertanya ini Belum bertambah Ya ya Pak Papa ya InsyaAllah orang-orang yang hadir pada hari ini Memang benar-benar orang-orang yang Allah pilih ya Untuk tetap bisa terus menuntut ilmu Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita keistikomahan Untuk tetap terus berada dalam majlis ilmu Semoga kita selalu dirahmati Allah SWT ya Amin Baik Kita sambil jalan Gak apa-apa ya Kita lanjutkan saja ya materinya ya Gak apa saja Hari ini kita akan masuk kepada materi Masih pada makhorijul huruf Ya kan masih di makhorijul huruf ya Masih ya Ustazah Kemarin Kod, Zasa Berarti hari ini kita masuk kepada Hurufnya Dho, Zal, dan Sa Ya Di halaman 51 ya Setelah Huruf Sod, Sin, dan Zai Berarti hari ini kita lanjutkan kepada makhorijul huruf Dho, Zal, dan Sa Benar ya Ya InsyaAllah benar ya Baik Ini Sebenarnya Suaranya juga sudah mulai agak-agak Agak-agak parau sedikit Tapi mudah-mudahan masih bisa Didengar dengan jelas ya InsyaAllah ya Jelas saja Sama akhir-akhir ini cuaca Lagi kita bersahabat Banyak juga yang Ya flukuh ya Ini itu tenggorokannya Gak terlalu sakit Cuma Suaranya itu parau Gitu loh Sedikit parau Tapi gak apa-apa lah ya InsyaAllah masih Alhamdulillah 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 ya Baik Di sini ada tiga huruf yang berada dalam satu makhorot Masih tetap pada makhorot alisan Ya ini masih pada makhorot alisan Karena memang alisan itu makhorotnya banyak Ya Alisan makhorotnya banyak dan kita belum selesai InsyaAllah ini adalah makhorot alisan yang terakhir Ya InsyaAllah ini makhorot alisan yang terakhir Sebelum nantinya kita akan masuk kepada asyafatan Ya InsyaAllah nantinya kita akan masuk kepada asyafatan Tapi ini masih Dalam bagian makhorot alisan Alisan itu ada berapa makhorot sih Ada yang sudah pernah belajar Alisan itu makhorotnya ada berapa Tiga ya Lima Lima itu ini ya Makhorin huruf secara keseluruhan ya Tapi kalau khusus di alisan itu Di alisan itu ada sepuluh ya Sepuluh Di alisan itu ada sepuluh Jadi Selain ada huruf-huruf Yang satu huruf Satu makhorot satu huruf Tapi ada juga yang satu makhorot itu Tiga huruf ya Ada yang tiga huruf seperti Yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya Itu ada Jin, Shin, dan Ya Lalu ada Po, Dal, dan Ta Lalu ada Sod, Zai, dan Sin Yang terakhir ini kita akan bahas yaitu Mata Lo, Dal, dan Sa Ya Insya Allah Hari ini Kita akan mempelajari Makhrot Lo, Dal, dan Sa Baik Disini kita bisa Lihat Dari mana Makhrot Lo, Dal, dan Sa Tersebut Keluar dari Ujung lidah yang bertemu dengan Dua gigi seri bawah Bawah Ujung dua gigi seri bawah Atas ya Coba diposisikan Lo, Dal, dan Sa Itu ujung lidah bertemu dengan Dua gigi seri atas Diposisikan dulu Coba Ujung lidahnya diposisikan dulu Dengan ujung dua gigi seri atas Sa Ada Zal, Sa Ya Lo, Zal, Sa Ya Lo, Zal, Sa Ketika Ujung lidah Tidak boleh sampai terlalu lebar Ya Ujung lidah cukup Menyentuh dua gigi seri atas Tidak melebar Karena Kalau nantinya terlalu lebar Maka akan menghasilkan Suara Zal yang tebal Misalnya gini Wah Wah Gitu ya Kalau lidahnya dilebarkan Lebih dari ukuran ujung Dua gigi seri atas Maka dia akan menghasilkan Suara yang tebal Ya Akan menghasilkan suara yang tebal Untuk huruf Zal Sedangkan huruf Go Dan huruf Sa Juga Menjadi Tidak tepat Apabila Menggunakan Ujung Lidah Dilebarkan Iya Betul Jadi Kalau misalnya Dia dilebarkan Itu Akan Menyebutkan bunyi yang Tebal Suaranya tebal Ya Nah Huruf Lo Dal Dan Sa Itu tadi Keluar Keluar itu Perhatikan sekali lagi Dari Dari Menjadi Benturan Di situ Di situ ya Nah Di sana lah Keluarnya makrot Huruf Go Zal dan Sa Tapi Di sini ada Kita lihat Gambarnya itu Ada dua Ada Ada kelompok Yang Dibedakan Menjadi dua Yang pertama Huruf Go Itu Yang di sebelah Tanah Gambarnya Lalu Lalu Huruf Sa Huruf Dal Itu Gambarnya Di sebelah Kiri Bisa diperhatikan Ketika Pengucapan Huruf Dal Dan Sa Itu Bisa Dilihat Yang terangkat Itu ya Bagian yang terangkat Hanyalah Bagian dari Ujung Lidahnya Saja Dilihat Di situ Ujung Lidah Ya Ujung Lidahnya Bertemu Dengan Ujung Gigi Seri Atas Itu Gambar Yang Di sebelah Kiri Yang Di situ Tertulis Sa Dan Da Ya Sa Dan Dal Sa Dan Atau Dal Dan Sa Itu Bisa Dilihat Hanya Ujung Lidahnya Saja Yang Menyentuh Ujung Gigi Seri Atas Ya Yang terangkat Artinya Hanya Ujung Lidahnya Sedangkan Gambar Yang Sebelah Kanan Diperhatikan Lagi Gambarnya Ketika Pengucapan Huruf Loh 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 Maka Dia terangkat Semua Dia terangkat Semua Mulai Dari Ujung Lidah Itu Terangkat Sampai Ke Loh Mulai Dari Pangkal Lidah Itu Sampai Ke Ujung Lihat Pangkalnya Terangkat Pangkalnya Terangkat Itu Sehingga Suaranya Menjadi Naik Tebal Memang Mahrudnya Sama Tapi Nanti Ini yang Membedakan Itu adalah Sifatnya Nanti Setelah Mahrud Kita akan Mempelajari Sifat Untuk Huruf-huruf Yang Walaupun Dia berada Dalam Satu Mahrud Namun Dia tetap Mendapatkan Perlakuan Bacaan Yang Berbeda Karena Nanti Setiap Huruf Itu Memiliki Sifat Yang Berbeda Beda Seperti Disini Tadi Sudah Dikatakan Tiga Huruf Ini Dalam Satu Mahrud Namun Ternyata Ada Perbedaan Pada Pengucapan Huruf Loh Disitu Yang terangkat Adalah Mulai Dari Pangkal Lidah Itu Sampai Dengan Ujung Lidah Disitu Sudah Sudah Sangat Kelihatan Jelas Bahwa Memang Beda Pengucapannya Baik Kita Coba Kita Akan Prepek Untuk Pengucapan Huruf Lo Zer Dan S Sebentar Jelas ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ya Kita Mulai Dari Berarti Dari Yang Sebelah Kanan Itu Yang Dalam Kolomnya Warnanya Hijau Dulu ya Pengucapan Huruf Lo Zal Dan Sa Perhatikan Pengucapan Huruf Lo Itu Lebih Tebal Karena Pangkal Lidahnya Ikut Terangkat Lo Hati-hati Jangan Sampai Melibatkan Bibir Ya Bibir Tidak Terlibat Di dalam Pengucapan Makhrut Huruf Lo Jangan Karena Bukan Huruf Ash Syafatan Ya Bukan Huruf Bibir Ini Adalah Alisan Bagian Dari Lidah Berarti Hanya Lidahnya Saja Yang Bergerak Coba Kita Mulai Lo Bisa Diikuti Lo Lo Lalu Vi 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 Tu Au Sekali Lagi Lo Zoh Zoh Vi Vi Lu Du Au Au Bagus Ya Jadi Pengucapannya Tebal Sekarang Kita Akan Membedakan Dengan Huruf Zal Dan Sa Dikelompokkan Menjadi Satu Kalau Sa Dan Zal Ini Dikelompokkan Menjadi Satu Dengan Posisi Lidah Yang Sama Kita Coba Zah Zah Tipiskan Hati-hati Cukup Seluas Dua gigi Seri Atas Ujung Lidahnya Tidak Terlalu Lebar Zah Zah Zih Zih Du Oh Anda Belum Buka Kamera Ya Sebentar Anda Buka Kamera Kelihatan Zah 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 Zih Zih Zuh 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 Kalau Misalnya Fathah Berarti Rahangnya Harus Terbuka Tapi Hati-hati Jangan Sampai Lidahnya Ikut Terangkat Jadi Lidahnya Tetap Datar Waktu Zah Lalu Begitu Kasroh Maka Rahangnya Harus Kita Turunkan Li Dan Lidah Kita Onjukan Lu Lu An 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 Lalu Disini ada Sa Sa Tetap Tidak Dilebarkan Ujung lidahnya Dua Ujung gigi Seri atas Temukan Dengan Seluas Dua ujung gigi Seri atas Sa Sa Si Si Su Su As As Misalnya Sukun-sukun Jangan lupa Dialirkan Setiap sukun Harus dialirkan Kecuali Sukun Kol Olah Kita Coba Sudah Ada Berapa Peserta Ini Yang Mau Yang Nani Kalau Misalnya Tenggorokan Yang Gak Sakit Gak Paham Boleh Cobur Ya Boleh Saja Iya Boleh Gak Gak Sama Yang Ini Juga Suara Ana Ini Juga Lagi Serak Serak Silahkan Nasi Silahkan Baik Saja Mohon Bimingannya Saja Langsung Taut Basmalah Saja Taut Basmalah Tadi kita Belum Taut Basmalah Taut Basmalah Sekali lagi Taut Basmalah 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 A'udzubillahimasyaitonirrojim Lujud Bismillahirrohmanirrohim Jangan gini Ma ni gitu Ma Ma Jangan terlalu lebar Ma Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Lanjut Coba Sekali lagi Iya Iya Macet ya Awu 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 Jangan terlalu kuat tekanannya Karena dia susah mengalir Oh iya Baik saja Tadi bagaimana alirannya saja Terhambat ya Iya Kalau dia terlalu kenceng Jadinya gini Awu Susah kan Mengalirkannya Jangan terlalu kuat Sentuh hanya itu loh Awu 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 Tadi terlalu Sajah mekan sekali Ya Kalau dia Terlalu kuat Maka Tidak bisa mengalirkan suku dengan sempurna ya Lanjut saja ya Nah Da Di Lu Al Asal Kemarin ini Pak Erus aja Sudah Masya Allah Kalau benar gak bisa-bisa Masya Allah Tapi ini Terdengarnya juga sudah ini Sudah meruncing dia La Li Du Apa ya kemarin itu Tebal kemarin saja Hari ini gak Kayak Kayak lo Hari ini gak Alhamdulillah Alhamdulillah Fah Fih Fuh As Asal Masya Allah Bumtada Berkembang Selanjutnya silahkan Yang Nani Silahkan Yang Nani Kayak Lopak siap ya Baik Ustazah saya Ya silahkan Taud Ustazah Basmalah Langsung 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 Ba Bi Du Eh Al Sekali lagi Ba Bi Du Al Asal Masya Allah Lalu yang Ta Bi Du Al Sekali lagi La Li La Bi Tu Al Ya Al Jangan sampai terangkat pangkal lidah ya Nanti jadi tebal seperti itu Al Al Asal Asal Fa Si Ya tidak Fui Jangan Si Si Sa Si Fu As Ya Waktu kasroh Hati-hati Jangan jadi tebal Kalau begini Misalnya Fui Tebal ya Sa Si 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 Biasa saja Si Kasroh Jangan Fui Jangan Jangan dibanding Suaranya Si 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 S Bulan saja ya Ya Sa Si Fu As Iya As Baikus saja Selanjutnya silahkan Sekarang ya Yang Yang dulu apa Iya Iya yang Silahkan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jokta Fidani Yang mau Binggannya Tafatoli yang Silahkan Iya Gak usah pakai Anu ya Iya gak apa-apa Gak usah Gak usah Gak apa-apa Z Z Z Z Z Iya Yang Yang pas yang sukun Jangan terlalu Cepat dan jangan Terlalu kuat Yang Nanti Nyangkut Jadinya Sukunnya Yang Alirkan dulu Sukunnya Jadi jangan terlalu kuat Tekanannya ya Coba sekali lagi Sekali lagi Angkat pangkal lidahnya Supaya tebal Yang kemarin memang kita PR-nya pangkal lidah ya Yang belum terangkat ya Yang Iya Iya Masya Allah Nanti latihan lagi Lanjut yang Dal coba Z 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 Berarti ini masih di Pangkal lidah Yang Huruf Lo nya Yang Nanti Kita latihan Gimana caranya Mengangkat pangkal lidah sehingga Pengucapan hurufnya menjadi Lebih tebal Lo Lo Li Lu Gitu ya Da Li Lu An Ini lebih baik dari yang pertama Yang ucapin tadi ya Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Umi Elmi silahkan Zazizu Az Zazizu Az Ini juga ini Ini juga Ini jadi lebih tebal Tipiskan lagi Zazizu Az Ujung lidahnya Dua saja Zazizu Az Ya Lebih tipis ya Lalu Sazizu Az Ya Hati-hati Kalau dia Maksudnya Suara desis Az Az Itu lidahnya Sebagian itu masih ketarik Dalam gigi Dalam gigi Letakkan dia di ujungnya saja Se Si Su Az Sa Si Su Az Az Si Gak digigit Eh Bukan digigit kuat Tapi dia Gimana caranya ya Disentuhkan gitu ya Sa Kalau digigit Jadinya Susah nanti Gak dapat bunyinya Sa Jadi dia Kita sentuhkan saja Sa Sa Gitu Sa Si Su Az Ya Nah yang pas Az Ini masih banyak Desis Kalau Sa Si Su Sudah bagus Yang Az 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 Ya Jadi kalau Ada bunyi gini Az Az Itu Lidahnya Mas Kalau dia Sudah di ujung Itu dia gak bisa Desis banyak Itu tadi ya Az Dia harus Desis banyak ya Bukan Harus Desis banyak Gak ada Kalau dia Hurufnya Bisa Adanya itu Aliran Nafas Adanya aliran Udara Namanya Hams Ya Jadi adanya Az Gitu Ya Terima kasih Ya Sama-sama Ya Silahkan Kalau ada yang Masih mau Assalamualaikum Assalamualaikum Rahmatullahi Ya Silahkan Waw Wivu Aw Asan Waw Wivu Am Asan Sa Si W As Sekali lagi As As Ya Alirkan Sa Sukun Sa Sukun Baik As 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 Yes Sekali lagi Sa Sa Si Su As Asam Ya Alhamdulillah As K Jadi mungkin kita potong ya. Bisa dibesarkan sendiri di masing-masing perangkatnya Umahat, bisa? Kalau misalnya terlalu kecil? Bisa dibesarkan sendiri ya tulisannya supaya lebih jelas ya. Baik, kita di sini ada pengucapan huruf Zal dan Sa ya, kolom yang pertama. Kita mulai dari, kita bagi dua saja ya. Coba kita lihat. Sampai di Fakadzabuhumaya, terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kalau misalnya kita ulang dari fakadzabuhuma kira-kira nafasnya cukup gak sampai selesai masih terlalu panjang terlalu panjang gak nyampe nanti pakai pakolu sampai pakolu aja kita lanjut kita sampai di fakolu aja ya yang keduanya dari fakadzabuhuma fakadzabuhuma fa'azzazna bisarisin fakolu coba fakadzabuhuma fakadzabuhuma kita selesaikan ya fakadzabuhuma ya kita coba ya pelan-pelan ya konsentrasinya pada zal dan sa disini ya tapi tetap memakai hukum tajwid dan usahakan setiap huruf yang kita ucapkan itu keluarkan dari mahrad ya nah fakol silahkan tutup dulu kecuali umi asya silahkan pohon bimbinganus aja silahkan disini ya disini ya umi rohnya arsalna coba tebalkan lagi roh il-ar 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 salna ilaihi musnaini fakadzabuhuma iya ha dorong lagi ya ha karena mahradnya jauh hati-hati jangan huma huma itu belum pada tenggorokan belum sampai ke buah ya hu huma huma ya am fakadzabuhuma fa'adzazna bitalithin fakolu fakoh tebalkan lagi koh fakolu misalnya ini fakolu imunah ilaikum mursalu kun iya waktu kita menahan gunah pada mim jangan gini ilaikum jadi tarik dulu nanti kita rumah lagi ilaikum mursalu ilaikum mursalu kun boleh diulang sekali lagi enggak dari awal baik saja idh arsalna ilaih musnaini fakadzabuhuma fakadzabuhuma fa'adzazna bitalithin fa'adzazna 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 luk al- förstah them h soy ilaikum hum r- harassa'al kun ma' sya'Allah awesome mursalu alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon pembimbingannya silahkan ya yeah it's arsalna ilayhim eh, ilayhimushnayni ilayhimush it's arsalna ilayhimushnayni fakadzabuhuma ya, yang awan it, it yang kasrohkan lagi i, gitu ya yang i ya, jadi dengan it itu agak mirip sedikit walaupun gak terlalu tapi kita usahakan untuk i, gitu ya asan, asan, asan it, arsalna ilayhimushnayni fakadzabuhuma bohunya mad buhuma hati-hati ulang lagi ulang lagi dari mana saja dari dari gak apa-apa ulang aja dari awal gak apa-apa supaya yang latihan juga usahakan kasrohnya ya, Is sud arsalna ilayhimushnayni fakadzabuhuma 해야 Lagi dari situ, langsung teruskan Jangan apa namanya, mat-matnya itu masih enggak sama Ada yang panjang, ada yang pendek Terus, huruf kof itu jangan menyerupai k Jangan fakoh, fakoh, itu makrotnya kafko Iya, Masya Allah, fakoh Terus ya, coba sekali lagi ya Fakadabuhuma fa'ajas na'bisa lisi fakolu Ya, fakoh, yang angkat lagi ya Fakoh, fakolu Jangan fakolu Kurang Iya, fakoh, udah lebih bagus Yang ulangnya sekarang dari fakolu Fakolu Ya, Masya Allah, Alhamdulillah Berarti, yang latihan lagi pengucapan huruf kof Ya, koh Ya, koh Sudah dapet, tapi kadang-kadang suka lepas Cuma gitu sih, yang yang udah tau lah letaknya ya Tapi, kadang-kadang dia menyerupai kaf pengucapannya Mungkin karena suaranya lagi kayak gini saja Jadi, Masya Allah, asapakillah ya Baik, selanjutnya Baik, harus saja Mbak Bimbingannya saja Pak Bali It It Arsalna Ilayum It Arsalna Ilayimus Naini Fakadabuhuma Nah, sekarang Sukunnya, jangan gini Sukun alir-alirkan Jangan id ar sal Tapi Semua sukunnya ngalir Jangan id ar sal Jangan ya, tapi Coba Jangan putus Masih ada aliran sukun pada Lalu waktu dia pindah ke Jangan diputus, jangan terputus-putus Masih mengalir Izz ar sal Jangan id ar sal Coba sekali lagi, pelan-pelan ya Izz ar sal Gitu saja Lebih baik, lebih baik Izz ar sal Naa Oh hati-hati dengan Nun, jangan panjang ya. Lanjut. Alirkan Zaya. Fah yang bertemu dengan Fah, jangan. Jangan, tapi langsung mengarah ke huruf Fah. Bisa disin, Fah, Kholu. Fah yang bertemu dengan Fah, Kholu. Inna ilaikum mursalu. Ilaikum mursalu. Ilaikum mursalu. Inna ilaikum mursalu. Alhamdulillah. Silahkan Um. Iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Sama, asya Allah, bagus. Fah kadzabuhuma fa'adzazna bisalisim fakolu. Fah kadzabuhu. Coba sekarang kurangi hentakan-hentakan pada tasdid. Ya, kurangi fakadzabuhu. Jadi kalau tasdid itu, kalau dia tidak nabur, memang itu cuma huruf yang digandakan saja. Misalnya zal di sini. Fakadzah, fakadzabuhu. Jangan fakadzabuhu. Jangan dikadzah gitu. Jangan ya. Tapi hanya ditahan saja. Fakadzabuhu. Fakadzabuhuma. Coba. Fakadzabuhu. Fakadzabuhu. Ya. Fakadzabuhuma. 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 Fa'azzasna bisalisim fa'qu'lu Fa'qu'lu inna ilaikum mursalun Jadi pas yang fa'qu'lu lebih panjang daripada in Innya gunanya memang panjang tapi tidak sepanjang lu ya Fa'qu'lu inna lebih panjang nanya daripada in gitu ya Fa'qu'lu inna ilaikum mursalun Nah hati-hati tidak mursalun Tapi ya rohnya juga harus mengandirkan ya Lupa Mursalun Jadi jangan mursalun bukan ya Fa'qu'lu inna ilaikum mursalun Yang terakhir ini tadi Mursalun Lupa lagi alirkannya Tapi sudah bisa Alhamdulillah Mursalun Terima kasih Uta Sama-sama Alhamdulillah Silahkan selanjutnya Selanjutnya Umilunum Silahkan Baik Ustaz Baik Ustaz Baik Ustaz Mohon demikian Ustaz Silahkan Pas yang sel Jangan mursalun Musna Dikeluarkan suara sukunnya Musna Coba Musna Tadi suaranya itu ke dalam Mus Mus Sekali lagi ya Ilayhimus Ayo Ulang Ya boleh Iz arsalna Ilayhimus Naini Fakazzabuhuma Fakazzabuhuma Fa'azzazna Bishan Fa'kollu Kalau berhenti Cukup di dua harokat saja Baik Ustaz Pulang dari Fakazzabna Atau dari mana Masa Malah Fakazzabuhuma Fa'azzazna Bishan Fa'kollu Sa'an Fa'kollu Fa'kollu Ina Ilaikum Rasal Ya As-Sya Allah Barakallahu Afiq Barakallahu Jazakillahu Ya Ustazah Ya Ki As-San Al-Jazah Ada satu lagi Ustazah Um Yuri Kita membaca Tafat Oli Ya Ustazah Iz Arsalna Ilaihi Musnaini Fa'kazzabuhuma Fa'kazzabuhuma Fa'azzazna Bisalis Fa'azzazna Bisalis Dari sini Um Tadi Ulang dari Oh sampai dibisalis ya tadi ya Coba sekali lagi Iya Ambil Aynia Tadi itu Aynia Masih belum terambil Maksudnya Coba sekali lagi Fa'kazzabuhuma Fa'azzazna Bisalis Asad Fa'azzazna Bisalis Fa'kollu Ah Fa'kollu Kecuri Fa'kollu Dari Aynia Fa'kollu 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 Ambil tasdit Tasdit Zainia Dari Aynia Fa'kollu 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 Sudah Ustazah Sudah Dari Fa'kollu 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 Inna Ilaikum Mursalu Ashan Asya Allah Barakallahu Fa'kollu 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 Ustazah Fa'kollu Ma'kollu Kolas ya Umi Reni kholas Sa'kollu Sa'kollu Kita lanjut Sekarang Pada Kolom Yang kedua Ini pendek Hati-hati di situ Yang kedua Yang pertama Itu panjangkan 4 atau 5 harokat Hukum apa? Ada yang sudah belajar Hukum tajwidnya ini? Mat wajib Mat wajib Mat wajib mutasil Mat wajib mutasil Lalu ada yang serta sdid Itu kita nabarkan Kita nabarkan Kita naikkan sedikit Nadanya lalu Di situ ada sir Maka rohnya kita bacanya Tafim atau tarqiq 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 Hati-hati ya Waktu kita mentarkikan roh itu Maka rahangnya tetap di bawah Jangan sampai nanti gini Kadang-kadang jadi tebal Itu karena dia terangkat lagi Sebelum kita selesai mengucapkan rohnya Jadi Di sini Mudasir Kadang-kadang gitu Jadi Sampai kan Sampai suaranya habis Itu rahangnya masih di bawah Sin Gitu ya Untuk menipiskan rohnya Yuk kita coba ya Silahkan Bumi asing Mohon bimbinganus aja Ya Ayuhal Mudasir Sir Sir Sekali lagi Ya Ayuhal Ayuhal Mudasir Sabar Mudasir Mudasir Pas yang sir Gitu loh Kalau misalnya kita selesaikan Rahangnya tetap di bawah Ini Rasanya waktu itu juga tetap Yang tarkik ya Masalahnya disitu saja Sir Sir Gitu aja um Rahangnya jangan Terburu diangkat Sir 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 Ya Sir Sir Masih tangkas aja Sudah nggak ya um Tapi terdengar itu masih ada Walaupun nggak terlalu parah Nggak terlalu tebal sih Mungkin kebanyakan Ini mungkin Si lidahnya itu saja Sedikit kan Terus saja Yang nempel ya Ujung lidahnya saja Ujung lidahnya saja um Jangan terlalu lebar Betul Coba dikurangin Yang menempel sedikit saja Ujungnya Mudasir Sir Lebih bagus Mudasir Mudasir Ya Ini lebih baik Sekali lagi coba Sempurnakan Ya Ayuhal Mudasir Ya Samakan Tasjidnya Samakan Temponya Mudasir Mudasir Lebih baik Lebih baik dari yang pertama Alhamdulillah Kadang-kadang itu Kita nggak ketemu Kenapa jadi Punya kita beda Tapi ini tadi Terlalu lebar Sentuhan Ujung lidahnya Baik Baik Nanti Insya Allah Diulang-ulang saja Insya Allah Ini udah lebih baik Terah Dibudahkan Insya Allah Amin ya Sejati laharan saja Mungkin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Saja Mohon bimbingannya Silahkan Ya Ya Ayuhal Mudasir Dua kali Tasjidnya ada Didal dan Nisa Mudasir 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 Ya Ya Saya ulang Ya Ya Silahkan Ayuhal Mudasir Ya Asya Allah Yang Semangatnya Yang Ya Wajah Silahkan Umberani Ya Ayuhal Mudasir Ya Fir Mudasir Fir Mudasir Fir Masih ya Fir Mudasir Fir Iya Ini dia Iya Masih koreksi Saja Kalau tebal Tapi Sebenarnya Enggak terlalu tebal Si Um Memang Mungkin Seperti Um Asya Tadi Itu ya Di Sambil Dipelajari Ya Fir Mudasir Ya Sir Ini lebih bagus Tadi Mun Sir Ya Silahkan Ya Ayuhal Mudasir Sir Masih Sir Sir Iya Kasrokan Kasrokan Lalu Ujung Lidahnya Itu Menyentuhnya Jangan terlalu Banyak Dan Rahang bawahnya Tetap Terjaga Jangan Diangkat Dulu Sebelum Selesai Pengucapan Roknya Sir Jangan 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 Sir Nah Terus Kalau Dia udah Naik Jadi Tebal Sir Misalnya Jadi Tebal Kalau Dinormal Sin Sin Ya Insyaallah Nanti Lati Masya Baik Saja Insyaallah Nanti Dilatih Saja Iya Semoga Allah Mudah Terima Saja Iya Mau Biming Ganya Utazah Ya Silahkan Ya Ayuhal Mudasir Ya Sanya tipiskan Mud Dasir Mudasir Mudasir Ya Ya Ayuhal Mudasir Ya Mudasir Ya Ayuhal Mudasir Jadi Kita Tahan Dulu Supaya Dia tipis Dulu Pengucapan Roknya Sir 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 Iya Ini Sir Barusan Bagus Ya Ayuhal Mudasir Iya Insyaallah Lebih baik ya Alhamdulillah Mohon 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 Bilingannya Setelah Silahkan Um Ya Ayuhal Mudasir Iya Alhamdulillah 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 Assanti Assanti Baratullahu Fikr Jazak Bilaw Khairan Ustada Assana Jazak Alhamdulillah Alhamdulillah Kita lanjutkan Yang terakhir Disini ada Woh Hati-hati Dengan pengucapan Huruf Woh Itu masih Kelihatan Maka Angkatlah Pangkal Lidah Sampai Dengan Ujungnya Ya Karena Pengucapannya Ini Harusnya Kental Ya Az-Zuhruf Ya Az-Zuhruf 76 Disini Ya Wama 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 Walam Nahum Wala Kinkan Nuhu Muz Zalimin Kita bahas Sekali lagi Bareng-bareng Wala 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 Nah Disini Ma Ma Ada ya Dua Angkat Lalu Woh Angkat Pangkal Lidahnya Woh 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 Lidahnya Maksud Ya Lalu Walamat Ya King Ka Ipha Selalu Bertemu Huruf Tang Hati-hati Jangan Sampai Tebal King K K Nuhu Angkat Unyam Iya Lalu Disini Ada Gu Hati-hati Ha Itu Karena makrotnya jauh Kadangkala suka Gak dapet seringnya Jadi jangan sampai Kadangkala yang gitu Jangan ya Tapi keluarkan Pengucapan Makrot-makrot yang Seringkali itu terabaikan Ha dan Hamzah Biasanya ya yang seringkali Terlewati Umut Belum terambil makrotnya Umut Zolimin Baik Kita coba yuk Baik saja Mohamim Nahu Walakin Kan U Apa karena Jaringannya yang Tidak stabil Ini di setiap pengucapan Menghilang Bunyinya Gak keluar Dorong ya Kedepan coba ya Suaranya itu Gak Di setiap H Dua-dua H ini Hum Hum Humu Coba Kuatkan lagi Kuatkan lagi Mahfa Hum Hu 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 Kedepan Hu Seba nawet yang paling kuat Um Yang paling kuatnya Semana Hu 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 Suaranya gak ke depan sih Suaranya ke depan Itu masih hujan ke dalam Zolem 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 Apa ini Yuk coba sekali lagi Dibilang saja dari awal Ya boleh Ya asan Lebih baik yang ini Suaranya masih agak keluar Jadi kalau dorongannya Tidak ke depan Dia itu gak terdengar sempurna Huu Gitu ya Tapi ini tadi udah lebih baik Powernya kurang ya Ya untuk dihang Ya baik saja Nanti sawah diulang lagi saja Dilatih Jejak hilang saja Saya yang mohon pimpinannya Ya silahkan yang Ya asan Yang ini Yang dua harokat Yang kadang-kadang masih ada yang suka kepanjang-panjangan Jangan terlalu panjang Coba yang dua harokat Dua ketuk kira-kira ya Maha 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 Gitu misalnya Wama Cukup segitu Wama Walam Nah Hum Cukup Saya coba lagi ya saja Wama Zolam Nah Hum Wala King Kan Nuh Muz Zol Lini Nah Tapi Ikhfanya Yang nikmati dulu Ini banyak yang Hilang mat-matnya Oh ya Masha'Allah Alhamdulillah Asan 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 Alhamdulillah Ya silahkan Wama Wama Zolam Nau Wala King Tag Bum Zol Ini Nah Coba sekali lagi dari Wala King Kan Coba Wala King Kan Hum Muz Zol Lini Nah Sekarang dari awal Wama Zolam Nah Hum Wala King Kan Hum Muz Zol Lini Nunya MAD Hati-hati Jangan Salah Kan Sama Panjangnya Wama Dolam Nau Hum Wala King San Nuh Muz Zol Lini Alhamdulillah Saya Lantam Silahkan Wama Wama Zolam Nau Wala King Kan Nuh Muz Zol Limin Nah Pulang Sekali Lagi Dho Yang pertama Tebalkan Coba Tadi Masih Gini Wama Zolam Zolam Jangan Hanya Sekedar Zolat Tapi Angkat Pangkal Lidahnya Wama Dho Zolam Gitu Coba Sekali Lagi Wa Wama Zol Wama Zolam Nah Hum Wala King Kan Hum Zol Limin Sana Alhamdulillah Barakallah Alhamdulillah Terima kasih Ya Sama Sama Mohon Bimbingan Ustazah Ya Lepaskan Lagi Tarik Nafas Lagi Supaya Di ujungnya Suaranya Nggak Ini Nggak Kehabisan Nafas Yuk Coba Sekali Lagi Baik Ustazah Lapang Biar Lapang Baik Ustazah Wa Maha Zolam Nah Hum Walakin Kan Uh Mul Zol Min Ya Masya Allah Alhamdulillah Assanti Barakallah Ustazah Zazak Bilang Ustazah Alhamdulillah Saya Saya Ustazah Silahkan Om Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Sudah Untuk Untuk Pengucapan Hurufnya Perhatikan Mana Yang Masih Menjadi Koreksi Silahkan Dilatih-latih Lagi Di rumah Bacaannya Supaya Lisanya Menjadi Lebih Lentur Semudah-mudahan Allah Beri kemudahan Kepada kita Tidak ada Pekerjaan Yang Sia-sia Kalau Kita Terus Memperbaiki Bacaan Kita Setiap Huruf Dicoba Diulang-ulang Diperbaiki Sehingga Nantinya Mungkin Akan Membuat Lisanya Menjadi Lebih Lentur Untuk Mengucapan Setiap Hurufnya Baik Sebelum Ditutup Ini Ada yang Ingin Ditanyakan Cukup Selanjutnya Besok Insyaallah Pertemuan Berikutnya Kita Masuk Kepada Asyafatan Alisan Kita Insyaallah Selesai Jadi Kita Masuk Pada Mahrat Asyafatan Bibir Empat Huruf Baik Kalau Kelas Setiap Hari Ahad Anah Umum Kelas Umum Iya Kelas Umum Yang Seperti Ini Ustazah Sebulan Sekali Umi Sebulan Sekali Ada Tapi Yang Umum Itu Ada Ada Juga Yang Ngaji Bareng Ada Umum Berarti Kita Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Insyaallah Alhamdulillah Alhamdulillah Atas Kebersamaan Kita Pada Malam Hari Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Materi Kepada Allah Kepada Allah Anah Mohon Ampun Baik Sekali Lagi Anah Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Selanjutnya Mungkin Akan Ditutup Oleh Umir Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Tutup Alakoh Kita Pada Malam Hari Ini Membaca Alhamdulillah 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 Sama-sama Subhan Subhan Alhamdulillah 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 Kami ucapkan Kepada Ustazah Dan Seluruh Umahat Di Inspirasi Muslimah Dimanapun Anda Berada Yang Sudah Mengikuti Belajar Tasin Kitab Al-Musawar Bersama Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Allah Subhan Alhamdulillah Memudahkan Urusan Kita Semua Dalam Kebaikan Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhan Alhamdulillah Amin 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 Wakil Admin Yang Bertugas Pada Malam Hari Ini Di Inspirasi Muslimah Mohon maaf Apabila Ada Terkurangan Kesalahan Mohon Dimaafkan Mohon Harus Saja Dan Juga Kita Kita Ucapkan Kita Cukupkan Pertemuan Kita Kali Ini Baik Kita Cukupkan Pada Malam Hari Ini Saja Assalamualaikum Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Saja